Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia menyatakan ingin bergabung dengan Rusia Ini berdasarkan hasil referendum yang digelar dalam beberapa hari terakhir Pejabat pro-Rusia di empat wilayah Ukraina yang diduduki itu Mengklaim lebih dari 90% penduduknya mendukung untuk bergabung dengan Federasi Rusia Keempat wilayah itu yakni Zaporizhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk Badan jajak pendapat lokal serta Kwikon lokal Menyatakan di wilayah Zaporizhia diperoleh 93,11% pemilih memilih untuk bergabung dengan Rusia Namun dikatakan bahwa ini adalah hasil awal Di Kherson, pihak berwenang mengatakan 87,05% pemilih memilih Rusia setelah perhitungan suara selesai Di wilayah Luhansk yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia 98,42% memilih Rusia, kata kantor berita Rusia, mengutip otoritas setempat Jelas bahwa Luhansk akan kembali ke Rusia, kata Leonid Pasechny Pemimpin Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri menyatakan di Telegram Di wilayah Donetsk di Ukraina Timur, badan pemungutan suara mengatakan 99,23% pemilih memilih Rusia setelah semua surat suara dihitung Kami semua menginginkan ini untuk waktu yang sangat lama Kata pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pusilin Menurut kantor berita pemerintah Rusia, Ria Novosti Ia menyambut apa yang dia sebut sebagai kolosal Dengan mengatakan, kami bersatu kembali dengan tanah air kami yang hebat Dengan Rusia yang hebat Presiden Vladimir Putin menyambut baik hasil referendum ini Dimana hasil ini dinilai oleh komunitas internasional Sebagai referendum yang tidak sah Menyelamatkan orang-orang di wilayah dimana referendum berlangsung Adalah fokus perhatian seluruh masyarakat dan negara Kata Putin dalam rapat dengan pejabat Rusia Yang disiarkan televisi Rusia pada selasa 27 September Juru bicara Putin, Dmitry Peskov Mengatakan pemungutan suara akan memiliki implikasi hukum radikal Dan bahwa apa yang disebut referendum Juga akan memiliki konsekuensi bagi keamanan wilayah itu Peskov merujuk pada ancaman Rusia sebelumnya Yang bersumpah akan mempertahankan daerah-daerah yang telah menggelar referendum ini Dengan segala cara Termasuk menggunakan senjata nuklir jika diperlukan Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky Mengutuk keras hasil referendum yang dianggap tidak sah ini Ia menegaskan akan membela warganya di wilayah yang diduduki oleh Moskow ini Zelensky menganggap referendum ini sebagai lelucon Dan menegaskan Ukraina tidak akan bernegosiasi apapun dengan Rusia Menyusul hasil referendum ini Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan Rusia Kata Zelensky seperti dikutip dari AFP BBB dan banyak negara blok NATO Seperti Amerika hingga Israel Menolak mengakui hasil referendum Rusia di Ukraina ini Mereka menegaskan masih mengakui integritas wilayah Ukraina Dan itulah hasil dari operasi militer khusus Rusia Yang dimulai pada 24 Februari yang lalu Apakah yang akan terjadi berikutnya? Berikan prediksi Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih